Terlahir berkebutuhan khusus, seorang anak di Pacitan, Jawa Timur mampu menghafal ayat suci Al-Quran hanya bermodalkan mendengarkan tanpa membaca. Kelebihan anak usia 8 tahun ini diharapkan mampu menginspirasi umat muslim di Indonesia. Tidak mudah menjadi tahfiz Quran karena harus menghafal ayat Al-Quran sebanyak 30 juz. Namun tidak begitu untuk Yanwar Nur Sofyan. Di usianya yang baru menginjak 8 tahun, ia sudah mampu menghafal sebagian besar ayat Al-Quran. Ada yang spesial dari putra pasangan suami istri dari Muksin Suyoso dan Inaku Sumawati, warga desa Ngaderjan kecamatan Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur ini. Pasalnya untuk menghafal Al-Quran, Yanu tidak menggunakan metode membaca melainkan hanya mendengarkan dari gadget. Kondisi tersebut bukan tanpa sebab karena retina kedua bola mata Yanu mengalami cacat sejak lahir, sehingga mata Yanu tidak bisa melihat secara maksimal. Meski dengan kekurangannya tersebut, daya ingat Yanu sangatlah kuat, sehingga dapat menghafal sebagian besar ayat suci Al-Quran. Terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus, tidak mempengaruhi semangat Yanu untuk memperdalam ilmu agama. Di tengah kesibukannya belajar maupun bermain dengan teman-temannya, lantunan murotal selalu menemaninya untuk kemudian dihafalkan. Sudah. Sudah, sejak nasi berapa itu? Masih 7 tahun. Kesulitannya apa sih, Dik? Ketika menghafal Al-Quran lewat HP itu, gimana sulitnya? Sulit nggak? Nggak. Nggak sulit ya? Nggak. Terus biasanya menghafalnya hari apa? Waktu-waktu apa saja untuk menghafalnya? Pagi, siang, sore, malam. Itu terus latihan, terus gitu ya? Sampai sejauh ini sudah hafal berapa surat saja. Terus 30. Sang Ibuna menjelaskan ketertarikan Yanu untuk menghafal Al-Quran tersebut sejak Yanu berusia 6 tahun. Yanu kerap mendengarkan lantunan ayat Al-Quran kemudian dihafalkan. Bahkan Yanu juga kerap menjuarai beberapa lomba sebagai tahfiz Quran. Bisa menghafal dia mulai dari TK. TK itu setiap dikasih tugas hafangan, dia minta sama Ibu E, terus saya carikan di Youtube, itu langsung bisa. Setelah itu dia berlanjut sampai mulai Corona itu dia rajin karena cuma kegiatannya di rumah, dia rajin sampai hafal hampir 1, Jus. Jus 30. Berarti untuk kegiatan di setiap harinya itu tidak lepas dari gadget untuk memutar ayat-ayat itu ya Bu? Ya, setiap saat dia waktu lunggar bermain, mau tidur, makan, bahkan naik sepeda di depan itu selalu saya putarkan muru talo. Untuk kedepannya orang tua Yanu berharap Yanu bisa mandiri seperti anak-anak pada umumnya. Dari kelebihan Yanu juga diharapkan mampu menginspirasi bagi umat muslim di Indonesia.